Hai semua, kali ini aku mau bikin cendol ala Thailand Emang udah paling bener ya kalo misalnya kita lagi musim panas kayak gini Bikin yang manis-manis, seger dan juga dingin Nah ini bentuk cendolnya gemes banget ya Gemoy-gemoy, disiram dengan kuas santannya yang manis Enak banget Nah kalo kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya Dan apa aja bahan-bahannya Ikutin terus videonya sampai selesai Nah sebelum ke dapur disini aku akan ambil daun pandan dan daun sujinya Kebetulan aku nanam sendiri di rumah Sekalian juga kasih lihat ke kalian yang mana daun suji dan yang mana daun pandan Nah ini adalah daun suji Cuman kebetulan karena musim panas ini daun sujinya kecil-kecil Aku pake sekitar 8 lembar ya Nah ini biasanya dipake untuk pewarna alami makanan ya Kalo misalnya kita bikin makanan tradisional Biasanya pake warna dari daun suji ini jadinya bagus banget Nah lalu aku juga pake ambil 4 lembar daun pandan Nah ini daun pandan dan daun sujinya udah aku ambil Sekarang akan aku cuci bersih Nah ini daun pandan dan daun sujinya sudah aku cuci bersih Kalo gak ada daun pandan dan daun suji Bisa pake pewarna pasta pandan seperti ini ya Lebih praktis juga Nah sekarang aku akan haluskan daun pandan dan daun sujinya Aku potong-potong dulu biar lebih gampang halus Lalu tambahkan 800 ml air Nah ini kita blender kita haluskan sampai halus Kalo misalnya udah halus kayak gini udah cukup Matikan blendernya lalu kita saring Nah ini kita ambil kurang lebih sekitar 800 ml air pandan dan air sujinya ya Nah hasilnya sebanyak ini Sekarang siapkan wajan atau panci Lalu masukkan 1 saset nutrijel Ini yang kemasan 15 gram Jadi nutrijelnya yang ukuran besar Aku masukkan ke dalam wajan Tambahkan 80 gram tepung beras 20 gram tepung tapioca 1.4 sendok teh garam Lalu kita aduk bahan keringnya hingga tercampur rata Setelah tercampur aku masukkan air daun pandannya Sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk ya Nah ini untuk stepnya itu harus dimasukkan sedikit demi sedikit ya Biar nanti adonannya ini tidak menggumpal Kalo misalnya langsung dimasukin semua ini udah pasti menggumpal dan bakal susah menyatu ya Jadi harus sabar sedikit demi sedikit aja sambil diaduk-aduk kayak gini ya Lakukan semuanya sampai air pandannya habis Nah ini udah semua air pandannya masuk Aduk hingga tercampur rata Boleh juga kalian saring untuk memastikan adonannya ini sudah lembut ya Nah kalo udah tercampur rata seperti ini Aku akan pindahkan ke atas kompor Aku nyalakan menggunakan api kecil sambil terus diaduk-aduk sampai adonannya ini mengental ya Nah ini udah mulai mengental terus aja diaduk Nah kalo misalnya udah seperti ini aku matikan aja apinya Sekarang siapkan plastik segitiga lalu masukkan adonannya ke dalam plastik Disini aku bagi menjadi 2 plastik ya karena ini adonannya cukup banyak Lalu aku potong bagian ujung plastik segitiganya agak besar Nah disini juga aku udah siapkan air yang sudah aku kasih es batu banyak biar airnya benar-benar dingin Lalu kita semprotkan Bulet-bulet kayak gini ya Jadi kita lubangin plastik segitiganya itu ukurannya besar Jangan kayak cendol seperti biasanya Nah ini juga aku pake lap di bagian plastik segitiganya Karena ini adonannya itu panas Jadi hati-hati Nah ini aku gunting plastik segitiganya sebesar ini ya Jadi ukurannya itu besar Lakukan semuanya sampai selesai Nah ini semua udah aku bentuk Cendolnya gemoy-gemoy banget kan Kenyal dan juga lembut Nah sekarang aku mau bikin untuk kuah santannya Siapkan pan lalu masukkan santan 200 ml Aku pake merekara Lalu masukkan 5 sendok makan gula pasir atau sekitar 60 gram Dan tambahkan juga 1.4 sendok teh garam Lalu aku pake 1 buah kelapa muda Nah ini aku beli 1 bulatan gitu Dibuka ke emangnya Diambil air dan kelapanya Ini airnya itu sekitar 800 ml Ditambah dengan kelapanya ya Nah ini aku nyalakan apinya Kita masak menggunakan api sedang Sampai santannya ini mendidih ya Sambil terus diaduk-aduk Biar santannya gak pecah Nah kalau udah mulai mau mendidih Aku tambahkan 1 lembar daun pandan Yang aku potong-potong kecil seperti ini Aduk lagi sampai benar-benar mendidih Nah seperti ini ya Kalau udah mendidih ini udah cukup Aku akan matikan aja apinya Dan biarkan kuah santannya ini dingin ya Nah ini kuah santannya udah dingin Untuk takaran gula di santannya Itu bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya Nah sekarang kita sajikan Pake es batu Lalu masukkan cendolnya Dan kita siram dengan kuah santannya Nah ini dia cendol ala Thailandnya Udah selesai aku bikin Enak, seger Cendolnya kenyal, lembut, wangi banget Nah semoga kalian suka sama video ini Semoga videonya juga bermanfaat Dan menginspirasi kalian yang bingung hari ini mau bikin apa Jangan lupa like kalau kalian suka sama videonya Jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe Makasih, selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.